Heee! Shalom, Dibobot Kids! Happy Sunday! Wah, gimana nih doa adede semuanya? Kak Aja sama Kak Noel berdoa supaya adede semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap sungguh cinta, dan tetap diberkatin Tuhan. Amin! Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Noel mau ingatin sesuatu nih buat adede. Nah, Pak Noel mau ingatin ayah kualit kita yang diambil dari Matius 9 ayat yang ke-6. Kita bisa sampaikan, 1, 2, 3. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin! Oke, adede yang manusia pembuji Tuhan, kita sama-sama peduli yuk! Amin! 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 Selamat menikmati 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 berkata bahwa Mahyat Yesus telah dicuri orang. Nah, adik-adik ingat gak siapa nama murid Tuhan Yesus itu? Dia seorang perempuan dan dia yang datang memeriksa makam Tuhan Yesus pada pagi hari dan menemukan makamnya kosong. Nah, perempuan itu adalah Maria Magdalena. Nah, Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kejadian itu. Waktu itu, murid-murid itu sedang berkumpul. Mereka berkumpul mereka berkumpul dalam satu ruangan bersama-sama karena mereka waktu itu takut. Mereka takut karena orang-orang Yahudi yang menyelepkan Yesus itu pasti mencari mereka. Iya kan? Nah, ketika mereka ada dalam ruangan itu, mereka mengunci semua ruangannya. Nah, pada saat itu Yesus datang. Nah, Yesus masuk. Padahal itu ruangan sudah mau terkunci. Mereka tutup rapat-rapat. Tapi Yesus datang dan dia mengucapkan Shalom. Nah, artinya damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka adik-adik tahu gak kenapa Tuhan tunjukin tangan dan lambungnya? Karena kalau kita ingat kisah penyalipan Yesus Kristus Yesus dipaku dan lambungnya ditusuk tombak. Jadi Tuhan Yesus mau tunjukin bahwa ini loh aku Yesus dan ini aku hidup. Aku datang kepada kalian. Nah, melihat itu murid-murid bersuka cita. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengucapkan kembali Shalom. Masih ingat artinya Shalom? Shalom artinya damai sejahtera bagi kamu. Nah, tapi malam itu ada satu murid yang gak ada. Namanya itu Thomas. Nah, karena murid-murid yang ada di ruangan ini melihat Yesus besoknya mereka cerita dong ke Thomas. Thomas kita ketemu Yesus nih. Ya kan? Tapi Thomas sama kayak kita bahwa dia gak percaya mana ada orang bangkit dari mati kan? Nah, Thomas sampai bilang nanti adik-adik bisa baca di rumah di Anus 20 ayat yang ke-24 Thomas sampai berkata begini Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas berkata bahwa aku gak percaya aku butuh bukti Thomas minta bukti ya kan? Tapi Tuhan mengerti dan Tuhan mau Thomas juga percaya Nah, kemudian Tuhan datang lagi 8 hari setelah kejadian itu Tuhan Yesus murid-murid itu kembali berkumpul dalam rumah dan kali ini Thomas ada ada bersama-sama dengan mereka kembali mereka masih merasa takut mereka tetap menguji pintu mereka tetap menjaga supaya orang-orang itu gak tahu mereka lagi ngumpul gitu loh Nah saat itu Yesus datang dan kali ini ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata lagi Shalom damai sejahtera bagi kamu Nah, kemudian Yesus Yesus tahu Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan muridnya apa yang menjadi kayak pertanyaan dalam hati muridnya Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan dia berkata taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku pelurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi Nah, dari sini begitu Thomas diberikan bukti langsung oleh Tuhan Thomas percaya Thomas menjawab dia 28 dia Tuhan dia Allahku Nah kemudian Yesus menjawab kembali karena engkau telah melihat aku dan maka engkau percaya berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya Nah, ini yang Tuhan mau buat kita semua Walaupun kita tidak ada kejadian masa itu walaupun kita tidak melihat langsung kejadian itu Tuhan Tuhan mau kita juga percaya atas kebangkitannya Nah ada deh bayangin deh zaman itu kejadian membangkitkan orang mati terjadi sekali dan yang melakukan itu Yesus Yesus membangkitkan Lazarus Nah, tapi sekarang Yesusnya yang mati Terus siapa yang bangkitin Yesus Nah itu yang akhirnya membuat murid-murid terutama Thomas dia mempertanyakan dan akhirnya jadi tidak percaya bahwa gak mungkin siapa lagi yang bisa bangkitin Yesus saja mati Maka itu Yesus datang Yesus mau semua muridnya percaya bahwa dia bangkit dia hidup dan dia ada Nah Tuhan Yesus itu mau supaya kita yang hidup di zaman sekarang di era yang di masa yang sudah jauh dari kejadian ini kita itu juga tetap percaya walaupun kita gak melihat secara langsung Tuhan Yesus itu ngerti kalau kita itu sedih kayak murid-muridnya ketika dia murid-muridnya takut murid-muridnya merasa khawatir Tuhan Yesus ngerti tahu Tuhan Yesus mengerti makanya itu Tuhan Yesus datang kepada mereka terutama termasuk juga ketika Thomas gak percaya ragu Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus mau 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 hadir mau Tuhan Yesus ada dan mau hadir buat murid-muridnya Nah begitu juga dengan kita di masa sekarang kalau kita sedih kalau kita bingung kita itu boleh banget loh ngobrol sama Tuhan ngobrol sama Tuhan itu kayak gimana ngobrol sama Tuhan itu kayak kita kalau adik-adik itu ngobrol sama mama sama papa kayak gitu kalian itu bisa ngomong Tuhan aku kayak gini loh hari ini kok temanku nakal ya Tuhan aku kok gini sih Tuhan teman itu adik-adik itu boleh cerita termasuk ketika adik-adik bahagia adik-adik itu boleh cerita begitu juga ketika sedih ketika Tuhan aku pengen begini Tuhan aku takut adik-adik itu boleh banget cerita karena Tuhan itu Tuhan Yesus itu mau mau dengar Tuhan itu Tuhan itu mau adik-adik itu datang dan membagikan kisah kalian sama Tuhan ini kan bebas kita itu bebas nyampein apa yang kita rasain karena Tuhan itu maha pendengar manusia itu mau banget dengerin kita memang kita gak kita gak bisa kita gak ngalamin kayak murid-murid Tuhan ketika Yesus bangkit dia datang secara fisik di depannya karena Tuhan kita sudah bangkit apa sudah naik ke surga nah tapi walaupun begitu adik-adik tetap harus percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua dari kebangkitannya dan naik ke surga yang akan kita rayakan nanti pada hari Pentecostal Tuhan mau supaya kita itu percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu ada bagi setiap kita nah ada bagi setiap kita itu gimana Kak nah Kakak mau tanya sekarang menurut adik-adik Tuhan itu Tuhan kita itu ada di mana ya Tuhan kita itu di surga tapi tapi adik-adik itu bisa bisa berdoa sama Tuhan minta Tuhan untuk datang ke hati-adik-adik semua supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati-adik-adik semua dan menjadi teman kita dalam menjalani hari-hari ini menjadi tempat kita untuk bercerita menjadi tempat kita untuk ya meminta Tuhan itu ada dan mau banget masuk ke dalam hati-adik-adik semua tinggal adik-adik meminta dan berdoa pada Tuhan nah maka dari itu Tuhan itu ada di hati kita ya nah kita itu kalau adik-adik dengar di gereja kita sebutnya itu roh kudus Tuhan taruh roh kudusnya buat kita semua dalam hati kita itu sebagai salah satu tanda Tuhan itu menyertai kita semuanya ya kan maka dari itu kita itu tidak pernah sendiri karena Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kamu kita semuanya ya nah maka dari itu kita belajar hari ini bahwa memang kita gak bisa lihat Tuhan Yesus kayak murid-murid tapi Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan bukan dongeng kayak bukan cerita kayak Superman no Tuhan itu ada dia lahir di dunia ini dia datang ke dunia untuk menembus dosa-dosa kita mati di atas kayu salib dan tentu dia bangkit karena dia menang atas dosa-dosa kita dan dia mau kita percaya bahwa dia ada untuk kita semuanya ya jadi kita belajar untuk percaya sama Tuhan oke nah sebelumnya kakak mau ingetin lagi nih ayat-ayat hafalan kita bulan ini yang diambil dari Matthew 9 ayat yang ke-6 isinya anak manusia berkuasa mengampuni dosa nah amin nah ayo kita berdoa tutup mata lipat tangan kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih kau kau ajarkan kami hal ini Tuhan untuk percaya padamu Tuhan ajarkan setiap kami belajar untuk percaya bahwa engkau ada bagi setiap kami ada dalam hati kami dan belajar kami untuk lebih lagi Tuhan mau mau percaya bahwa kami tidak sendiri engkau menemani kami kami punya seseorang yang kami punya pribadi yang bisa menjadi tempat kami bercerita tempat kami meminta Tuhan terima kasih Tuhan kami menyerahkan minggu ini dalam tanganmu Tuhan setiap adik-adik yang menonton video ini Tuhan kau berkati kau berkati sekolahnya kau berkati keluarganya berkati setiap kami Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus halil biya amin selamat menikmati selamat menikmati